Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Tuaka. Dia tinggal bersama ibunya. Sehari-hari, ia dan ibunya mencari kayu api untuk dijual ke pasar. Hasil penjualan kayu api itu, mereka belikan beras dan makanan. Suatu hari, mereka melihat dua ekor ulah yang berkelahi. Tuaka dan ibunya segera berlindung. Nampaknya, kedua ulah itu sedang berebut geliga, yaitu premata raja ulah. Akhirnya, salah satu ulah itu mati. Sedangkan, yang satu lagi nampak menelan batu geliga. Dia nampak kesakitan sebab tah luka parah. Karena iba melihat ulah yang tah luka, Tuaka berniat merawat ulah itu sampai sembuh. Ibunya pun setuju. Tiba di rumah, Tuaka segera mengobati luka. Kemudian, menaruh ulah itu di dalam bakul. Beberapa hari kemudian, ulah itu menghilang dari bakul. Walau sudah dicari ke berbagai sudut pondok, tidak juga ulah itu ditemukan. Yang tinggal, hanya satu geliga yang panah dilihat Tuaka ketika ulah itu berkelahi dengan ulah yang lain. Dan ibu Tuaka mengatakan bahwa mungkin saja sang ulah sengaja meninggalkan batu geliga itu sebagai ucapan terima kasih. Karena Tuaka sudah ikhlas untuk merawat ulah itu sampai lukanya sembuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!